Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini Channel Dunia Muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam Di video kali ini sahabat Kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah Yaitu tentang 5 hal yang haram dilakukan Saat muslimah hadas besar dan belum mandi wajib Nah bagi sahabat semua yang belum mengetahui dan penasaran Maka kita akan bahas di video kali ini Namun sebelum kami membahasnya Maka jangan lupa sahabat Kami ingatkan untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Sahabat semua, terima kasih Di dalam agama Islam Hadas adalah kondisi dimana seseorang tidak suci Dikenal ada dua hadas yaitu hadas besar dan hadas kecil Sebelum melakukan ibadah tertentu sesuai syariat Maka seseorang harus suci terlebih dahulu Dari hadas besar maupun hadas kecil Hadas besar disucikan dengan mandi wajib atau mandi jinabah Yang disebut pula dengan mandi besar atau mandi junub Dengan penyebab spesifik Sementara untuk hadas kecil Kalau ingin suci hanya dengan berburu saja Seseorang disebut berhadas besar ketika telah terjadi Hair nipas, melahirkan, keluar sperma Atau junub yaitu berhubungan seksual dengan suami istri Khusus untuk muslimah sahabat Maka keluar sperma pun menjadi penyebab hadas besar Namun tiga lainnya yaitu Hair, nipas, dan berhubungan intim atau junub Menjadi penyebab dari hadas besar Berdasarkan kitab Fatul Qorim Al-Mujib Secara ringkas Dijelaskan bahwa ada lima hal yang tidak diperbolehkan atau diharamkan Dilakukan bagi seorang perempuan yang sedang berhadas besar Nah bagi sahabat semua yang penasaran Maka berikut adalah penjelasannya Yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi dunia muslim di tahun 2024 Mari kita bahas satu persatu sahabat Yang pertama Haram untuk melakukan sholat Orang yang berhadas besar sahabat Maka tidak diperbolehkan atau haram hukumnya untuk melakukan sholat Baik sholat pardu ataupun sholat sunnah Bahkan ibadah-ibadah yang semakna dengan sholat juga diharamkan Misalnya saja melakukan sujud syukur Sujud tilawah Dan juga khutbah jum'ah Terutama untuk khutbah jum'ah bagi kaum lelaki Seseorang yang berhadas besar Maka tidak boleh melaksanakan ibadah tersebut Sebelum ia melakukan mandi besar Maka oleh karena itu sahabat Apabila seorang perempuan lagi haid Atau lagi junub dan lain sebagainya Maka sangat diharamkan untuk melakukan sholat Selanjutnya nomor dua Membaca Al-Quran Baik dibaca dengan suara keras ataupun suara pelan sahabat Keharaman ini bersifat mutlak Baik membaca satu surat Satu ayat Atau hanya sebatas satu huruf hijaiyah saja Dengan meniatkan atau kosdolfi'li Apa yang ia baca sebagai bagian dari huruf atau ayat Al-Quran Namun bagi mereka Yang sedang junub terutama bagi perempuan yang sedang haid Nipas ataupun melakukan junub Maka diperbolehkan membaca lafal yang terdapat dalam Al-Quran Dengan tujuan berzikir di dalam hati Misalnya saja membaca kata Bismillahirrahmanirrahim ketika sebelum makan Membaca Alhamdulillahirrahim setelah selesai makan Ataupun lapal-lapal yang sejenis sama Selanjutnya nomor tiga Memegang dan membawa Al-Quran Termasuk yang terlarang bagi perempuan yang sedang mempunyai hadas besar Adalah memegang sampul Al-Quran yang masih melekat dengan mushab Sedangkan sampul Al-Quran yang sudah terlepas atau munfasil dari mushab Para ulama jungkur berbeda pendapat Menurut Ibnu Hajar Al-Haythami Orang berada sebesar boleh memegang sampul yang sudah terpisah tersebut Sedangkan menurut Imam Al-Romli Tetap haram menyentuhnya Selama sampul tersebut tidak dipakai untuk benda lain Misal sampul tersebut dipungsikan untuk sampul buku atau semacamnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam kitab Nyakut Al-Habib Al-Qurim Halaman 46 Selanjutnya nomor empat Haram untuk melakukan tawaf Baik itu tawaf fardu Seperti tawaf ifadoh Ataupun tawaf wadah Atau tawaf sunnah Seperti tawaf kudum Maka hukumnya haram Bagi perempuan yang sedang mempunyai hadas besar Untuk melaksanakan ibadah tawaf Sebelum melaksanakan mandi besar Untuk menghilangkan hadas besar Yang ada pada diri mereka Nah selanjutnya yang diharamkan sahabat Dari lima hal yang diharamkan dilakukan saat muslimah Sedang hadas besar Dan mereka belum mandi pastinya Yaitu di rutan nomor lima Berdiam diri di masjid Masjid merupakan tempat yang sangat mulia Oleh karena itu tidak sopan bagi orang yang sedang memiliki hadas besar Terutama bagi perempuan yang sedang haid Nifas Ataupun mempunyai junub Untuk berdiam di dalam masjid Keharaman berdiam diri di masjid sahabat Bagi orang yang berada sebesar Ternyata bersifat umum Bahkan walaupun durasi berdiam diri Di masjid hanya sebatas Waktu minima Tumanina Tempat yang diharamkan bagi orang yang berada sebesar Adalah hanya masjid Tidak termasuk musola Pesantren Madrasah Dan tempat lainnya Sehingga menurut Vicky Mereka boleh berdiam diri di tempat tersebut Walaupun secara tinjauan Ada hal demikian Dianggap kurang sopan sama Nah itulah Penjelasan kami Tentang lima hal Yang diharamkan dilakukan Ketika Muslimah Sedang mempunyai hadas besar Seperti haid Maka semoga video ini Bisa menjadi referensi Dan Muhasabah Bagi kita semua Kami ingatkan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!